Kita ke informasi lainnya pemirsa, selain keindahan alam, kawasan timur Indonesia, kaya akan budaya dan juga potensi ekonomi. Salah satunya kota Tual yang berada di Provinsi Maluku, kota yang bergelar kota spiritual itu berkembang sangat pesat menjadi kota yang tak hanya indah, tetapi memberi manfaat bagi warganya dari segi ekonomi. Kota Tual, kota Maren yang beradat. Untuk sampai ke kota Tual, bisa ditempu melalui perjalanan laut maupun udara. Dari Bandara Udara Karel Sasitubun, kita akan melewati wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian menyeberangi Jembatan Ustek sebagai pintu masuk kota Tual. Kita akan disambut ruang terbuka publik Pantai Kiyom, yang sebelumnya adalah kawasan kumuh perkotaan. Jalanan bersih, hamparan langit biru cerah, dan masyarakat yang ramah akan menjadi teman perjalanan mengintari kota Tual, kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai teloransi antarumat beragama, suku, dan golongan. Kota Tual telah menjadi kota persinggahan di wilayah Maluku dan Papua, serta kawasan timur Indonesia sejak tahun 1948 hingga kini. Saat ini terdapat tujuh pelabuhan di kota Tual, yaitu Pelabuhan Umum dan Konteneryo Sedarso, Pelabuhan Ferieto Penyebrangan Antarpulau, Pelabuhan Perikanan Nusantara Dumar, Pelabuhan Perikanan PT Samudera Indonesia Sejahtera, Pelabuhan Bakamlah, Pelabuhan TNI Angkatan Laut, dan Pelabuhan Logistik PT Pertamina. Sebagai kota kepulauan, Tual menjadikan sektor perikanan dan pariwisata sebagai sektor unggulan. Produksi perikanan mencapai 28 sampai dengan 35 ribu ton per tahunnya, dan produksi rumput laut basah 70 hingga 120 ribu ton per tahun. Pesona wisata, pesisir, dan festival budaya juga telah menarik berbagai kunjungan wisata, baik domestik maupun mancanegara, sebanyak 2 ribu sampai dengan 3.900 setiap tahunnya. Pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga menguntungkan. Maka, marilah berinvestasi di kota Tual, kota dengan semangat kolaborasi spiritual Maren.